to continue with Cristiano because then Manchester City jumped into the story and it was an advanced negotiation between Cristiano, his agent, and Man City. But Manchester United in 24 hours had changed. Fabrizio Romano kembali berikan update terbaru mengenai Manchester United. Setan Merah diketahui telah berhasil merekrut tiga pemain anyar. Mereka adalah Lissandro Martinez, Tyrell Malaysia masing-masing telah direkrut dari Ajak dan Feyenoord serta Cristiano Eriksen yang telah menandatangani kontrak tiga tahun. Ya, setelah meresmikan tiga pemain baru tersebut, saat ini Manchester United membuat banyak keputusan penting terkait dengan itu. Keputusan ini dilakukan oleh Eric Ten Hag dan tim manajemen Manchester United. Di sisi lain, saat ini Manchester United juga tengah dipusingkan dengan situasi Cristiano Ronaldo yang masih belum pasti apakah akan tetap di Old Trafford atau resmi keluar. Tak hanya itu, proses Franky De Jong juga menjadi masalah yang tak kunjung usai di Manchester United. Diketahui kedua belah pihak sudah sepakat dengan mahar transfer sebesar 80 juta euro, namun hingga saat ini De Jong bersikeras tak ingin meninggalkan Barcelona. Terlepas dari masalah yang ada, telah melakoni empat laga pramusim nampaknya para pemain setan merah puas dengan kinerja Eric Ten Hag. Menurut Fabrizio Romano, saat ini Eric Ten Hag diketahui telah membuat beberapa keputusan mengenai beberapa pemain setan merah. Keputusan tersebut adalah sebagai berikut. Gigi Emil telah merangkumnya untuk Anda. 1. Anthony Martial Anthony Martial akan dipertahankan di Manchester United meskipun kabarnya akan ada dua klub yang tertarik untuk meminjam pemain ini. Setelah sebelumnya setengah musim terakhir, ia menghabiskan waktu di Sevilla dan tidak cukup berhasil. Melihat kemampuan Anthony Martial yang sejauh ini cukup memukau, serta tambah percaya diri hingga tampak dapat menyatu dengan pemain-pemain lain seperti Jadon Sancho, Rashford, serta Bruno Fernandes, Eric Ten Hag pun merasa senang dan berencana tetap mempertahankan pemain tersebut. 2. Marcus Rashford Meski kontrak Marcus Rashford hanya tinggal satu tahun lagi dengan opsi perpanjangan kontrak, namun Rashford merasa senang dengan kondisi tim. Bagayung bersambut, ternyata Eric Ten Hag pun juga masih ingin mempertahankan dia di Old Trafford. Terlepas dari penampilan buruk Rashford di musim lalu, Fabrizio Romano percaya jika ia adalah pemain yang bertalenta. Ia hanya harus mengembalikan kepercayaan diri dan mengembalikan konsentrasi, kesepak bola kembali karena Rashford diakini merupakan salah satu pemain yang bertalenta tinggi. 3. Donny van de Beek Menurut Fabrizio Romano, Eric Ten Hag masih akan tetap mempertahankan van de Beek di Manchester United. Eric Ten Hag percaya van de Beek mampu berkembang lebih baik, namun dengan catatan van de Beek harus benar-benar menunjukkan kapasitasnya musim ini. Pasalnya, dua musim terakhir di Manchester United, dia tidak banyak mendapatkan menit bermain. Lebih lanjut, selain membangun Manchester United dengan pemain-pemain baru, nampaknya Eric Ten Hag juga harus memanfaatkan pemain-pemain yang ada dengan bagus. Menurut Fabrizio Romano, perubahan secara sporadis di klub bukanlah pilihan. Perubahan ini harus dilakukan bertahap dengan membutuhkan kesabaran dan waktu yang tidak sedikit. Untungnya, masa depan Manchester United akan menarik untuk dinanti. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Terima kasih telah menonton!